Ada banyak faktor yang berperan dalam kesuksesan seorang pemain sepak bola Selain kemampuan individu, pemain juga harus memiliki kemampuan adaptasi Dalam era sepak bola modern, perubahan posisi bermain tentu sangat lumrah terjadi Biasanya hal tersebut terjadi karena keinginan dari pelatih atau kebutuhan taktik Pemain tentu harus bisa beradaptasi apabila diminta untuk bermain di luar posisi aslinya Sejauh ini, sudah banyak contoh pemain-pemain yang harus bermain di posisi berbeda Tak jarang, pemain yang dipercaya menjajal posisi anyar mampu menunjukkan performa apik di posisi barunya Hal itu juga terjadi pada musim ini Berikut ini, 5 pemain yang mampu tampil apik di posisi baru pada musim ini Joel Linton direkrut Newcastle United dengan memecahkan rekor transfer klub sebesar 40 juta pond sterling pada tahun 2019 Namun pemain asal Brazil tersebut tidak terlihat efektif di depan gawang selama 2 tahun terakhir Namun manajer Eddie Howe telah mengubah peruntungan sang pemain selama 12 bulan terakhir Dengan memainkannya sebagai gelandang serang Joel Linton pun tampil cukup apik dalam peran tersebut Pemain berusia 26 tahun itu telah mencetak 8 gol dan 3 asis dalam 37 penampilan di semua kompetisi musim ini Dia menjadi salah satu harapan Newcastle United untuk bisa mengakhiri musim ini di Jona Liga Champion Ben White, Bekanan Arsenal mendatangkan Ben White dari Brighton & Hoff Albion Seharga 50 juta pond sterling pada musim panas 2021 Bersama Gabriel Magalhais, White membentuk duet yang tangguh di lini belakang The Gunners pada musim lalu Namun peran White telah berubah pada musim ini Back Inggris ini digeser ke posisi back kanan Terutama dengan masuknya William Saliba ke dalam tim pada musim ini White bermain sangat nyaman di posisi tersebut Dan mampu berkolaborasi dengan baik bersama Bukayo Saga di sayap kanan White sudah memainkan 41 pertandingan di semua kompetisi bersama Arsenal musim ini Trent Alexander-Arnold Gelandrang Trent Alexander-Arnold telah dianggap sebagai salah satu back kanan terbaik di Premier League selama 5 tahun terakhir Akan tetapi, kelemahannya muncul selama 12 bulan terakhir Jurgen Klopp tentu saja memperhatikan hal ini dan mengubah posisi bermainnya Alexander-Arnold bergeser ke lini tengah dan telah menggunakan insting kreatifnya sebaik mungkin Meski awalnya coba-coba, Alexander-Arnold terbukti tampil apik sebagai geladang Dia telah memberikan lebih banyak asis daripada pemain Premier League lainnya bulan ini Johnstone Geladang Pada saat Manchester City mengalahkan Liverpool 4-1 di Premier League, Joseph Guardiola melakukan eksperimen Pada laga itu, Guardiola memainkan Johnstone sebagai geladang tengah Posisi asli Stone adalah seorang back tengah Meski demikian, eksperimen yang dilakukan sang manajer sangat berhasil Berdua dengan Rodri di lini tengah, Stone tampil apik di posisi barunya tersebut Kini, Guardiola sudah beberapa kali memainkan Stone sebagai geladang Eduardo Camafinha Bekiri Eduardo Camafinha bergabung dengan Real Madrid dari Rennes pada musim panas 2021 Pemain muda asal Perancis tersebut disiapkan menjadi bintang masa depan di Santiago Benabeu Camafinha tampil reguler di lini tengah pada paruh pertama musim ini Namun krisis pemain di posisi back kiri membuat Camafinha dimainkan di posisi tersebut Eksperimen yang dilakukan Carlo Ancelotti tersebut ternyata tidak sia-sia Camafinha bermain sangat baik di posisi back kiri Dan membentuk kolaborasi yang bagus bersama Vinicius Junior Terima kasih telah menonton COVID-19 Terima kasih telah menonton on H possible Terima kasih telah menonton Terima kasih.